Halo semua fan Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Jangan lupa untuk like, komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Dan terima kasih atas dukungannya para sahabat The Red Devils. Moga beruntung! Baru aja sembuh, Martial dikabarkan cedera lagi. Ada kabar kurang baik bagi Manchester United. Penyerang mereka, Anthony Martial, dikonfirmasi kembali mengalami masalah cedera. Seperti yang sudah diketahui, Martial musim ini diproyeksikan sebagai penyerang utama Manchester United. Sejak kurang musim, Eric Ten Hag memplot penyerang asal Perancis itu sebagai striker utama mereka. Martial harus absen di dua laga perdana IPL akibat cedera. Namun, sang striker kembali memperkuat setan merah sebagai pemain pengganti saat melawan Liverpool di awal pekan kemarin. Banyak yang berharap Martial fit untuk laga melawan Southampton besok. Sang striker diharapkan turun sejak menit awal di partai itu. Dalam konferensi persenya baru-baru ini, Ten Hag membeberkan kondisi terbaru timnya. Ia mengkonfirmasi bahwa Martial akan absen melawan Southampton akibat cedera. Anthony Martial tidak fit untuk menghadapi Southampton. Ia mengalami masalah dengan otot asalisnya. Saya tidak bisa membeberkan berapa lama ia akan pulih. Namun, saya harap ia bisa bermain di pertandingan berikutnya. Ketika ditanya apakah akan ada perubahan dalam starting 11 MU melawan Southampton, Ten Hag memilih untuk bungkam. Ia menyebut bahwa susunan pemainnya baru akan ingin umumkan sesaat sebelum pertandingan dimulai. Anda akan lihat pergantian seperti apa yang saya lakukan besok. Namun yang jelas, tim saya akan jadi yang pertama tahu mengenai perubahan di line-up saya nanti. Ujarnya. Casemiro minta Ronaldo jangan tinggalkan United Pemain baru Manchester United, Casemiro berharap Ronaldo bertahan untuk musim ini. Isu hengkangnya Ronaldo santer sejak pramusim. Dilansir Detik Sport, Ronaldo memang sudah dispekulasikan soal kelanjutan karirnya di Ultra Board dalam dua bulan terakhir ini. Ronaldo tidak mau bermain di Liga Eropa, kompetisi yang diikuti MU musim ini. Kalaupun Ronaldo bertahan, maka MU bisa merugi karena pemain Portugal itu kemungkinan besar cuma jadi pelapis karena manajer Eric Ten Hag sepertinya sudah punya formula baru untuk lini serangnya. Dengan kemungkinan Anthony didatangkan dari Ajax Amsterdam, maka Ronaldo bisa lebih sering duduk di cadangan. Melihat gaji Ronaldo yang mencapai 400 ribu pound per pekan, ini tentunya sia-sia. Pemain baru MU, Casemiro yang akhirnya setim lagi dengan pria 37 tahun itu berharap bakal ada akhir yang indah. Dia ingin Ronaldo bertahan dan bahu-membahu bersama membawa MU meraih trofi musim ini seperti mereka dulu di Real Madrid. Kita membicarakan salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Dia tahu saya akan menghormatinya. Saya harap dia bertahan bersama kami karena dia itu pemain hebat. Wujar Casemiro kepada ESPN Brazil. Di incar MU, Asensio benarkan ingin cabut dari Real Madrid. Spekulasi ketertarikan Manchester United terhadap Marco Asensio nampaknya bukan sekadar isapan jempol belaka. Carlo Ancelotti baru-baru ini membenarkan bahwa sang winger memang ingin cabut dari Real Madrid. Kabar Asensio tidak bahagia di Real Madrid sudah beredar sejak musim lalu. Posisinya sebagai winger utama Los Blancos mulai luntur setelah Rodrigo Ghos lebih sering dipercaya jadi starter ketimbang dirinya. Alhasil, Asensio saat ini sedang aktif mencari klub baru. Ia ingin meninggalkan Real Madrid sebelum bursa transfer musim panas 2022-2023 berakhir. Terbaru, ia dikaitkan dengan Manchester United. Awekten Hak tertarik untuk mengamankan jasanya di musim panas ini. Baru-baru ini Ancelotti dikonfirmasi mengenai rumor kepergian Asensio. Ia ditanya apakah sang pemain benar-benar akan cabut dari Real Madrid di musim panas ini. Ancelotti mengkonfirmasi kabar tersebut. Ia menyebut sang winger sedang aktif berburu klub baru di sisa bursa transfer ini. Saya rasa Asensio memang sedang mencari klub baru saat ini, ujar Ancelotti kepada Movistar. Ancelotti mengaku tidak akan menghalangi kepergian Asensio karena ia tahu ia tidak bisa memberikan jam bermain reguler untuk sang winger. Nomor Ancelotti juga tidak menutup kemungkinan Asensio bertahan di Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Yoa Felix angkat bicara soal Man United Yoa Felix menanggapi situasi Cristiano Ronaldo setelah muncul rumor pertukaran dua pemain tersebut di bursa musim panas ini. Mega bintang Portugal terus mengusahakan transfernya keluar dari Manchester United dengan Atletico Madrid sebagai salah satu tujuan yang memungkinkan. Cristiano Ronaldo masih terus berharap bisa hengkang dari Manchester United bulan ini dan Atletico Madrid kabarnya menawarkan jalan keluar untuk bintang asal Portugal tersebut. Dengan Joao Felix kini turut mengomentari rekan satu timnya di timnas Portugal tersebut. Polatih Diago Simon kabarnya sangat mengagumi Ronaldo dan menyebutnya sebagai transfer impiannya. Dan klub asal Spanyol tersebut bersedia melepas setidaknya satu penyerang untuk bergabung dengan United dengan kesepakatan yang terpisah. Cristiano tetaplah Cristiano. Meski ia tidak bermain sekarang, sebuah kehormatan memilikinya dalam tim dan ia akan menginjak 38 tahun. Masihlah sebagai sebuah kehormatan. Selalu bagus dan faktanya Manchester United tidak dalam kondisi baik dan ia tidak bermain. Menurut saya itu tidak mempengaruhi kami. Mujur Felix Viamarka. Penyerang Atletico tersebut juga mengatakan situasinya beradaptasi dalam tim besutan Diogo Jota setelah pindah dari Benfica pada 2019. Namun sekarang ia merasa jauh lebih nyaman dengan gaya bermain timnya. Awalnya sulit karena saya tidak terbiasa merasakan tekanan. Namun seiring waktu dengan orang yang tepat di sekitar saya, dengan klub situasi mulai normal saya bisa hidup dengan hal itu, imbuhnya. Jangan lupa untuk like, komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!